Jurnalis investigasi Andriy Soldatov mengatakan pihak berwarnang Rusia telah menempatkannya dalam daftar buronan dan membekukan rekening banknya. Soldatov adalah jurnalis yang dikenal karena liputannya tentang badan-badan keamanan Rusia. Situs Kementerian Dalam Negeri Rusia menyantumkan Soldatov yang tidak dapat dihubungi melalui telepon sebagai buronan berdasarkan pasal undang-undang hukum pidana yang tidak ditentukan. Dalam postingan terpisah di platform pesan telegram, Soldatov menulis kasus yang dikenakan terhadapnya telah diajukan dengan cara yang mirip dengan dua jurnalis yang dituduh menyebarkan informasi palsu tentang operasi militer Mokswa di Ukraina. Pemerintah Rusia telah mengeluarkan undang-undang yang memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi mereka yang dihukum karena sengaja menyebarkan berita palsu tentang militer Rusia. Mokswa mengatakan operasi militer khusus dirancang untuk meredakan ancaman keamanan dari Ukraina dan melindungi penutur bahasa Rusia dari penganiayaan. Di sisi lain, Ukraina dan negara-negara barat telah menolak klaim Rusia itu dan menyebutnya sebagai dalih tak berdasar untuk perampasan tanah Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!